untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Pembina Yayasan As-Sanusia kepada yang berhormat Bapak Kaya Haji Pada beliau waktu dan tempat disilakan kami sampaikan salam kebesaran wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masih ada yang di pojok sana yang baru memberikan salam kami sampaikan salam kebesaran Islam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah suka yang ganjir maka yang ketiga mudah-mudahan semuanya itu bisa serempat menjawab salam apabila umat Islam ada yang mencepat salam punya kewajiban untuk membalasnya kami sampaikan salam kebesaran Islam as-salamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh as-salamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh seraya memanjatkan puji dan sebuah Allah s.w.t Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita ada pada majlis kegiatan tahwita mudah-mudahan semuanya ini akan diberikan jalan oleh Allah s.w.t nur ilahiyah oleh Allah s.w.t wa silakan anak-anak kita selalu bisa hafif al-Qur'an Allahumma mudah-mudahan anak-anakku ini akan penerus menjadi orang seperti Rasulullah s.a.w.a.w. yang bertiba the living Quran artinya Quran yang berjalan Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan pada paduka alam Rasulullah s.a.w.a.w. sebagai nabi akhirul jaman nabi penyelamat umat manusia pemimpin besar revolusi bangsa yang membawa sifat ahlakul karimah sifat sidik amanat fatonat tablek mudah-mudahan kita semuanya setelah penganggur dan penikutnya mendapatkan syafat yang kami hormati ketua yang kami hormati kepala SMP Islam belakang sebagai penggerak kegiatan roda lembaga SMP Islam mudah-mudahan ini akan menuju kepada cita-cita kita bersama menjadi anak yang ilmu amaliyah amal ilmiah dan ahalapul karimah para alim ulama yang kami hormati sesebuh binesebuh yang kami hormati wabil khusus almuparong bapak yai idris hadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita ambil hikmahnya kita petik hikmahnya mudah-mudahan dengan ilmu yang dapat kita dapatkan akan menjadikan ala ilmu nuran ilmu adalah cahaya Allahumma amin ya Rabbul amin pada seluruh panidia yang mensukseskan kegiatan acara tahwil alim ini mudah-mudahan kita semuanya menjadikan seorang penerus perjuangan bangsa yang akan membawa anak-anak kita menjadi putra putri yang soleh-soleh Allahumma lebih khusus pada orang tua wali siswa yang hadir pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan partisipasinya dan rasa pedulinya terhadap SMP Islam yang tinggi ini adalah suatu langkah bagus artinya pri-party pendidikan itu ada orang tua pemerintah dan lembaga sama-sama untuk memajukan seperti kita mudah-mudahan SMP Islam itu akan terus melaksan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga akan menjadikan siangnya kegiatan sebagai penerus perjuangan para sesebu kita yaitu Syekh Sannusi Allahumma diambil khusus pada Bapak-Bapak Ibu-Ibu daripada lingkungan yang hadir pada kesempatan kali ini sesebu yang hadir kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan suatu amal bagi kita semuanya sehingga kita punya prinsip in asyantum asyantum li'ampusikum fai'un asyantum walha ini panjang dengan berbuat api api kebo panjang mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan adil sekalian ini akan satu punya nilai kebaikan Allahumma yang kami hormati Alhamdulillah wasifurina kami ucapkan terima kasih kepada ketua Yayasan yang sudah merancang kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2023 ini menjadikan rancangan besar kita mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk penyelenggara yaitu Yayasan Asal Nusya yang keduanya Alhamdulillah di dalam kegiatan lembaga pendidikan Yayasan Asal Nusya ini telah menyelenggarakan kegiatan dari Madrasa Dinia Sakmiliyah Musco adalah kemudian Pautnya ada kemudian TKT Islam Asal Nusya ada MI SMP Alhamdulillah pada dua tahun ini Yayasan Asal Nusya tidak menyelenggarakan pendidikan Madrasa Aliyah Asal Nusya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk lembaga kita Allahumma Ya Bukhuban kami mengharapkan dukungan dari semua masyarakat menunjau di sana masyarakat akan mengintip daripada ilmu-ilmunya orang-orang yang ahli ilmu mudah-mudahan akan kita dapatkan derajatnya orang-orang yang berilmu bagaimana Allah berfirman orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala wasilah lembaga pendidikan wasilah majlis ilmu ini sama-sama kita menunggang untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada lembaga SM Islam yang telah mengelenggarakan kegiatan ini akan diikuti dengan kegiatan kegiatan lain yang di tahun yang akan datang sehingga punya nilai-nilai yang positif punya nilai-nilai yang positif mari sama-sama kita ingatkan dengan ayat Allah Allah tidak akan merubah nabi suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mau merubah untuk itu berkaca dari sana mari sama-sama lembaga pendidikan SM Islam silakan untuk berpacu di dalam prestasi kami harapan bukan berpacu di dalam melodi Pak Renato kalau Pak Renato selalu berpacu dalam selalu bergantung terus goyang terus itu Pak Renato untuk itu SMB Islam punya berpacu di dalam prestasi mari sama-sama kita munculkan prestasi yang ada dari berbagai segi berbagai lini kegiatan sahbid Al-Quran ini adalah suatu kegiatan yang positif mari sama-sama kita pacu untuk itu Pak Mas Dur mudah-mudahan ini Pak Mas Dur bisa mengalahkan ada kegiatan hari Bahasa Inggris mari kita munculkan Pak Mas Dur anak-anak SMB Islam itu harus bisa Bahasa Inggris bahasa komunikasi internasional yang perlu kita pacu kemudian Pak Hushin Ali Hushin ini dalam segi kegiatan Bahasa Arab mari sama-sama kita pacu anak-anak SMB Islam itu harus bisa berbahasa Arab jauhari programkan kami harapkan sebagai pembina silahkan pacu hal-hal yang positif untuk menjadi nilai kepercayaan masyarakat akan ada terhadap lembaga SMB Islam mari sama-sama kita pacu sehingga kegiatan berbahasa Arab bahasa Inggris kalau Pak Ahmad ini adalah orang yang ahli bahasa Jepang Pak Alhamdulillah Alhamdulillah ini macam itu nanti orang yang berbahasa Jepang itu artinya apa itu orang yang bagus sekali akhirnya bahasa yang lain pun harus kita cari untuk itu kami harapkan nanti prestasi prestasi muncul dari berbagai lini kegiatan tembaga pendidikan kami mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini mudah-mudahan itu bisa untuk diteruskan dikembangkan hal-hal yang positif demikianlah mungkin kami atas nama pembina Yayasan Asal Nusya terima kasih atas action daripada lembaga-lembaga yang ada sehingga mari sama-sama itu punya prinsip ini saya tahu saya datang dan saya harus menang SMP Islam harus menangkan aset kegiatan daripada kegiatan apa saja itu kami harapkan Pak Haji Turyanto silahkan untuk ikuti SMP kegiatan baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional Alhamdulillah gambaran besar anak SMP Islam akan ada salah satu duta untuk mengikuti Jambore Nasional kami ucapkan terima kasih untuk SMP Islam ini adalah martabat besar untuk lembaga anak-anak yang bisa ikut pekami pinginannya di dalam perangka itu mengikuti Jambore Nasional nanti di Jakarta ya mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa dukung kami mengharapkan dukungan orang tua untuk membantu pelaksanaannya anak-anak itu bisa dikonsertakan di dalam Jambore Nasional Alhamdulillah dari Kota Banjar SMP Islam itu ada yang mewakili untuk mengikuti kegiatan event tingkat nasional dan kami harapkan dukungan Pak Kepala Sekolah silahkan untuk didukung sangat perasaan fasilitasnya itu anak-anak itu perlu dukungan dan juga orang tua silahkan sama-sama untuk mendukung memberikan support memberikan mental anak-anak kita itu menjadi mental yang baja mental yang kuat itu ya sehingga dengan kegiatan perangku banyak hal-hal yang perlu kita timbang kami mengucapkan terima kasih gambaran itu sebagai anak-anak kita ikut handil dalam event tingkat nasional itulah yang perlu kami banggakan sehingga mari sama-sama kita untuk punya tiga prinsip melu handar bini melu ang rumbi mulat saliro ang rosawani merasa ikut memiliki SMP Islam merasa ikut bertanggung jawab atas SMP Islam dan berani melangkah untuk pemajuan SMP Islam itulah yang perlu kami sampaikan terima kasih pada kesempatan kali ini support untuk pendidikan mari sama-sama kita untuk maju melangkah kedepan lebih baik lagi itulah tidak perlu kami sampaikan kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara sehingga acara kegiatan ini kita bisa berjalan dengan dukungan daripada kita semuanya atau bahasa Inggris ya pun enak bahasa inggris itu kegiatan ini bisa berjalan karena gajis apa itu kis pun enak senyum senyum saja pada aku kis itu adalah adanya koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan ini bisa berjalan dengan nadar itulah yang perlu kami sampaikan moto untuk kegiatan kita bisa berjalan dengan nadar adanya koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplifikasi kami akhiri berjalan terima terima berjalan 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 prestasi untuk semua masing-masing lembaga pendidikan yang ada di bawah nauman yayasan asal nusya kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat pembina yayasan bapak kia haji sudah menisikan dari bata tadi sedikit disinggung tentang kegiatan kegiatan yang ada di sekolah yaitu salah satunya ada perangka dan juga silat silat informasi terakhir kita duara kedua ya tingkat jawab berat dari SMP dan juga kita diundang untuk ikut jambore nasional jadi satu orang alhamdulillah kita mewakili kota banjang gitu ya ini jambore nasional ada pun waktunya nanti akan diinformasikan ini sebuah kebanggaan dan keperhormatan bagi kita alhamdulillah sekalian dan pabrik juga sekalian beberapa ekstra yang ada di pramuka alhamdulillah semuanya aktif dan salah satunya itu ada pramuka alhamdulillah kita sudah punya channel youtube jadi untuk melihat ya bapak ibu sekalian itu bisa dilihat nanti di channel itu beberapa kegiatan yang ada insya Allah baik bapak ibu sekalian menunjukkan cara yang selanjutnya yaitu tausia yang mana tausia ini akan disampaikan pada yang terhormat al-muqarang bapak kiai muhammad idris dari al-edros kepadanya waksu dan tempat terima kasih terima kasih untuk siswa-siswa BSM Islam dimohon untuk masuk kembali masuk kembali ke lokasi kegiatan karena acara belum selesai sekali lagi untuk seluruh siswa-siswa BSM Islam kelas 7-7 kelas 9 untuk masuk kembali untuk masuk kembali ke lokasi acara karena kegiatan belum selesai selamat menikmati 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 Bapak Haji Nuryanto Yang mana beliau selaku Kepala Sekolah SMP Islam Yang sangat kami hormati Dan seluruh jajaran Dewan Guru SMP Islam Yang sangat kami hormati Tentunya tidak lupa Kepada seluruh para wali murid Yang sangat kami hormati Dan kepada seluruh Para kesepuhan Tokoh masyarakat yang ada Di lingkungan Yayasan Asanusyam Yang sangat kami hormati Anak-anak siswa Sandri-sandri para pelajar Yang sangat kami banggakan Dan kami doakan Semoga Pajelingan semua dalam belajar Di Sekolah SMP Islam Senantiasa mendapatkan Ilmu yang bermanfaat Dan barokah Amin Allahumma Jangan ragu Belajar di SMP Islam Yakin ilmunya Bakal manfaat Amin Allahumma Kenapa saya berani Berkomentar seperti ini Karena Yayasan Asanusyam Jelas Hadirin semuanya Yang kami hormati Dan kami banggakan Pertama Marilah kita bersama-sama Memanjatkan Rasa syukur kita Kepada Sang Maha Mencipta Alam semesta Yang mana Atas Karunianya Atas Anugerahnya Dan atas Pertolongan Dan hidayahnya Pada kesempatan Siang hari ini Kita Allah SWT Ditakdirkan Untuk berkumpul Bersama-sama Di halaman Lembaga Pendidikan Asa Indonesia Semoga Kumpul kita disini Allah SWT Dicatat Menjadi Amal Silatul Rahmi Amin Allah Dan mudah-mudahan Kumpul kita disini Senantiasa mendapat Beridu Dari Allah SWT Untuk itu Mari kita bersama-sama Ungkapan Rasa syukur kita Kepada Allah Dengan ucapan Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Yang selanjutnya Salawat Beriring salam Yang Seindah-indahnya Semoga Tetap Bercurah Pada bagi Agung Nabi Yunan Muhammad Dan kepada Para keluarganya Para sahabatnya Sehingga kita Sebagai umatnya Yang sedang Belajar Berupaya Menderek Syari'ati Kanjil Nabi Dengan Sekemampuan Kita Mudah-mudahan Wasilah Kita Menderek Syari'ati Kanjil Nabi Kita Binarikan Selamat Dunia Rahul Akhirat Amin Allah Dan Udah Udah Tersebut Binarikan Syafaat Amin Allah Pengen Binarikan Syafaat Bapak Pengen Mendapatkan Syafaat Untuk itu Mari kita Bersama-sama Membaca Binarikan Sebagai bentuk Kecimbaan Kecimbaan Kepada Rasulullah Dan Sebagai Bentuk Niat Kita Mengamalkan Perintah Yusya Allah Ya Ayuh 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 Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Bihadih Niyah Al-Fatiha Al-Fatiha Amin Amin Ya Habib Habib Amin â Terima kasih telah menonton 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 Siapa menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Jadi bukan Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Dan